Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hanting kuliner pedas, jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidrokside, dan simetikon, cepat teredakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Jadi sampan ini memang masih bisa dipakai lah ya? Ini dipakai ini, memang hujan kita naikkan untuk direparasi. Dempul. Paralon ini supaya ngapung lah. Katir ya, katir misalnya untuk ngimbangi. Penumpangnya banyak, dia yang bisa. Coba apa yang mau diajarkan ke anak-anak? Saya juga mau dengerin. Ada yang tahu nggak, ada berapa jenis ikan yang ada di kali berantas ini? Nah, coba sebutkan nopi wae. Cair. Bader. Cair. Terus? Lele. Kalau di sini tadi itu, kira-kira apa? Kualitasnya sehat apa nggak sehat sungainya? Nggak sehat. Kok nggak sehat ya? Kenapa nggak sehat? Kotor. Kotor, terus? Limba. Ya, makanya kalau airnya kotor, kira-kira kotor itu gara-gara apa ya kotor itu? Limba. Limba apa? Limba pabrik. Limba pabrik, terus? Deterjen. Deterjen, terus? Kotor. Popok. Kalau kita buang kotoran ke sungai, efeknya ya sungai jadi kotor. Terus ikannya? Nggak kerasan. Kalau nggak kerasan, dia pindah. Kalau dia pindah, kita nanti nggak bisa ketemu ikan lagi gitu loh. Nggak bisa mancing. Nggak bisa mancing, nggak bisa dapat ikan seperti yang ada di sini. Jadi ini, ikan-ikan di sini itu banyak. Nah, ada 25 tadi itu. Yang paling langka itu, siapa yang tahu namanya ini apa? Papal. Kalau ini? Belut. Berut. Nah, ini itu berut. Nah, ini berut, ini belut. Beda. Kalau berut itu, dia punya alat pemberut. Atasnya ada kayak keriginya. Sehingga kalau pegang, dia akan bisa pelukai yang nangkap ikannya itu. Jadi, masing-masing ikan ini ternyata punya senjata. Masing-masing ikan ini punya makanan yang beragam. Jadi, beda loh, anak ya. Makanannya berut, sama bader, sama papal itu beda. Jadi, kalau di sungai itu kemudian nggak ada makanannya, ya ini. Dia akan pindah. Understand? Understand. Iya. Jadi, itu yang biasa diajarkan ke anak-anak ya. Tidaknya sekedar informasi, tapi ada semacam ini ya Pak. Kamu harus melakukan sesuatu. Ya melawan, ya berapa ya. Apa namanya, mengkampanyekan sesuatu. Jadi, kalau ada orang tua di rumah yang buang sampah di sungai, diingatkan ya. Jangan Bu, jangan Pak. Wih, nggak apa-apa. Dari dulu juga Bapak buang-buang sampah di sini. Nah, sekarang nggak boleh ya. Karena udah tahu bahwa sungai itu tidak boleh dicemari. Iya, memang penting sekali ya. Dari kecil anak-anak diberi kesadaran ya. Nah, terus ada Brigade Evakuasi Popok. Itu apa itu? Brigade ini. Ini? Brigade Evakuasi Popok. Jadi, Brigade ini kita bentuk karena kita perhentiin dengan kondisi sungai yang jadi tempat buangan popok. Maka, Brigade ini membersihkan popok, Mas. Sudah di 14 kota kabupaten di Jawa Timur ini. Kita ambilin popok di jembatan-jembatan itu. Siapa yang ikut jadi Brigade ini? Ini ada komandannya, ada Mas Ajis itu di Jawa Timur. Mana komandan Brigade? Ini ada komandannya ini, Mas. Ini ada komandannya, Mas. Ini ada komandannya, Mas. Iya. Komandannya. Siapa namanya? Ajis. Mas Ajis. Iya, Brigade Popok. Iya, Pak. Jadi, kira-kira berapa popok yang pernah diangkut? Di evakuasi? Iya, dalam 800 kilo. Satu lokasi. 800 kilo di dalam satu lokasi. Kan basah, itu yang membuat. Berat. Berat, ya. Terus baunya itu. Karena mereka itu buang itu nggak dibersihkan dulu. Ya, namanya dibuang ya, nggak usah dibersihkan. Semuanya ya dibuang ya. Cari gampang ya. Cari gampang. Jadi, kenapa kok mau ya? Ya, kita awalnya sih muter aja. Muter, terus kita kan infantarisasi. Kok banyak popok di sungai? Apa sih yang membuat mereka membuat popok di sungai? Ya, kita itu survei dulu, Pak. Survei ke 100 responden itu ternyata mereka itu rata-rata dibuang ke sungai. Karena takut adanya ruang popok atau seluruh. Seluruh. Iya, itu mitos ya. Nggak, kok panjenengan itu mau gitu loh. Ngurusin popok. Masih muda gini kan harusnya... Gak ada kerjaan lainnya. Harusnya kan enak-enak aja main-main di mal gitu. Ngapain ngurusin popok? Ngapain ikut-ikutan ini? Faktanya enggak ada yang ngurusin. Jadi memang faktanya memang... Ini panggilan ya? Akhirnya kemudian ya... Kesadaran. Ya, tadi sungai ini penting. Kalau kita lihat zaman dulu kan nenek moyang kita sangat menghargai air. Mengajani air. Kenapa kita kemudian sekarang ini untuk minum? Kemudian kita enggak etis lah. Enggak pantas dibuangin popok. Maka harus ada yang mau mulai untuk ngambilin ini lah. Jadi tempat minum kita ini tempat buang popok. Bayangkan lah. Ya, beneran. Mengerikan ya. Tapi, jadi ini sudah hampir 20 tahun ya. Mencoba berjuang, mengedukasi anak-anak, orang tua, masyarakat. Reaksi orang-orang kalau dikasih tahu jangan buang popok itu biasanya apa? Ya, apa ya. Ada cara-cara sih, mas. Kita pakai cara yang... Ini kan ngelawan mitos yang sudah lama. Ya, ada yang setel kendo, ada yang setel kenceng gitu loh. Nah, yang kenceng itu kenapa itu? Kalau kenceng itu ya kita ke regulasi. Jadi kemarin kita gugat gubernur Jawa Timur. Jadi untuk menegakkan regulasinya. Kalau setel kendo ini ke masyarakat gitu loh. Jadi, kok pantas gitu loh. Ya, masalah kepantesan dari kepantesan. Terus kita kasih contoh. Buang di sini loh gitu loh. Kita sediakan sarananya. Jadi jangan... Alternatif selain ke sungai harus ada sarana. Tempat penampungan. Jadi langsung noh. Oh, coba enam kali ya. Gak boleh. Tapi, jangan ini loh buang di sini. Biasanya, kok jadi apa? Jadi apa Anda? Ya, ini kita sediakan. Terus kita edukasi. Ini untuk air minum bu. Di bawah itu, maksud saya tegosi bu. Banyak anak kemudian yang minum air yang sampai buangi kotoran. Jadi kita menggugah. Mereka itu kan punya hati. Namanya manusia tetap punya hati ya. Jadi itu yang digugah. Jadi, mas Periki, mbak Daru, teman-teman sekalian, adik-adik tercinta. Saya senang sekali bisa berada di sini, ya. Mendengarkan cerita tentang bagaimana upaya untuk menyelamatkan sungai. Ya, dari pencemaran. Kita tahu bahwa air adalah sumber kehidupan. Ya, kalau tercemar, ya sayang. Dan adik-adik ini menjadi pionir. Nanti yang menjadi juru penerang. Untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk teman-temannya. Bahwa tidak boleh buang sampah di sungai. Tidak boleh buang popok di sungai. Ya, terutama popok ya. Karena ada mitos, buang popok di sungai adem. Jadi, saya terima kasih untuk inspirasinya. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman dari PT SMI. Nah, ini ada Pak Gozi nih. Silahkan. Apa kabar? Pak Gozi, apa kabar? Sama teman ada. Apa kabar, Radian? Kuri, ada Henrico. Tos, tos, tos. Nah, ini. Gozi, Gozi. Orang-orang hebat yang saya ceritakan. Ini Mas Perigi, Mbak Daru. Saya waktu mau ke sini cerita tentang kegiatan. Nah, teman-teman dari PT SMI ini mau ikut. Iya, Pak. Mau ikut. Mau ikut jalan-jalan ke kali. Iya. Ke sungai ya. Untuk melihat langsung dari dekat apa yang dilakukan oleh Mas Perigi, Mbak Daru, dan teman-teman di sini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok mau ikut ke sini? Kalau dari kami, Pak, kita lihat dari baca tentang Mas Perigi dan Ibu Daru, banyak hal yang dilakukan untuk lingkungan ya. Kalau lihat terinspirasi dulu, kayaknya pengalaman waktu kecilnya ngalamin lingkungan bersih, Pak. Bersih, ya. Nah, itu. Saya sangat ini sekali, terinspirasi sekali, mendengar Mas Perigi itu pengen juga anak-anak itu juga ke depannya punya lingkungan yang bersih. Itu luar biasa sekali. Dan kalau PT SMI, karena kita itu kan lembaga keuangan non-bank yang di bidang infrastruktur, Pak. Jadi kalau kami melakukan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, ada juga pembangkit, ada juga air, gitu kan. Nah, pasti tidak bisa dipungkiri ada dampak terhadap lingkungan dan sosial. Jadi kami pun tuh di SMI punya tim khusus, Pak, untuk yang environment lingkungan dan juga sosial, untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu yang dibangun itu berkelanjutan. Jadi jangan sampai jadi jalan tolnya, jadi pembangkitnya, tapi banyak sekali dampak lingkungan sama sosial yang terdampak yang nggak bisa dimitigasi atau di itu. Jadi kami senang sekali nih, Bang Andi, untuk bisa ketemu Mas Ibu, ikut terinspirasi. Ikut terinspirasi, ya. Ikut terinspirasi. Jadi bisa lihat langsung apa yang mereka lakukan. Jadi kami rasa kalau misalnya dari contoh Mas Perigi, Ibu Daru, terus kemudian dari Kick Andy Show yang terus menyiarkan tentang aksi-aksi positif ini, kami ingin sekali ikut serta di situ. Karena kami juga ingin berpartisipasi, peduli juga terhadap lingkungan, dan kami juga berharap semoga ini juga makin banyak yang peduli lingkungan. Karena nggak bisa, kita kerjain sendiri gitu. Setuju, jadi semua orang harus bergerak ya. Betul, Bang Andi. Jadi saya dengar mau memberikan dukungan langsung ya. Wah, siap. Dukungannya apa ini, dukungannya? Nah, ini. Oh, ada dukungan langsung yang mau diberikan. Ini kosong ini. Oh, kosong. Dukungan kertas putih. Dukungan kertas putih. Ternyata ada di baliknya ini, Bang. Di baliknya ada. Dukungan senilai 100 juta rupiah. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Yuk, Mas. Semoga ini bermanfaat dan terus memberikan inspirasi. Saya berdoa supaya ada seribu orang lagi tambahan yang kayak Mas Prigi sama Mbak Daru, supaya menjadi Indonesia jadi lebih baik. Amin. 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 Pakai-kai dipakai untuk bersihin popo lah, Mas. Iya. Saya dengar banyak sekali kegiatan yang Anda dilakukan ya. Termasuk mau bikin apa? Balai penelitian untuk apa? Online. Jadi kita nanti akan, ini akan ditengahkan gitu, di tengah. Terus ada alat yang memantau, Mas. Oh. Pencembaran air yang ada di. Karena di bawah itu kan untuk air minum gitu. Iya, iya. Supaya kita tahu kertas air yang kita konsumsi setiap hari gitu. Baik, jadi komentarnya soal dukungan dari PT. SMI senilai 100 juta rupiah apa ini? Ya, terima kasih sekali. Terima kasih atas support dari teman-teman SMI berbagi ini ya. Jadi ini akan kita pakai untuk kegiatan seterusnya untuk mimpi kami mewujudkan kali berantas Bebas Popo 2020. Baik, semoga terwujud ya. Terima kasih lagi, Mas. Terima kasih. Jadi Anda berdua dan teman-teman tidak sendirian ya. Banyak orang sebenarnya punya keinginan juga melakukan hal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, salah satunya PT. SMI merasa bahwa apa yang dilakukan ini sangat bermanfaat ya. Betul. Kalau saja ada seribu, dua ribu, tiga ribu orang seperti ini, Indonesia akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya panggilnya Mas aja ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi inilah cerita inspirasi dari tepi sungai Berantas di daerah Gresik. Ya, dengan toko-toko yang sudah kita ceritakan. Dan sekali lagi, bukan pekerjaan yang ringan, tapi kalau kita bergotong-royong dengan semangat itu, maka banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Termasuk yang dilakukan oleh PT. SMI mendukung gerakan yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Nah, akhir kata dari Surabaya dan Gresik, inilah kisah inspirasi di Kick Andy on Location. Semoga Anda semua terinspirasi. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, saya berharap buku yang akan saya bagikan ini akan menginspirasi Anda semua. Judulnya Brave, 50 keberanian sehari-hari untuk berhasil dalam pekerjaan cinta dan hidup. Buku ini bisa Anda dapatkan dengan mengakses website kickandy.com. Akhir kata, dari tepian sungai Berantas, saya mohon pamit, sampai jumpa. Selamatkan kami Berantas untuk pasal petang kami. Yes! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!